ini sudah saya rubah jalurnya nanti saya jelaskan ini aku udah ganti dua kali tapi tetep aja nggak jalan coba sekarang-sekarang sudah dirobah sama saya hater-hater galak sekali ya assalamualaikum guys selamat pagi ini ketemu lagi dengan celot saya kukir yang 77 di video kali ini saya akan berbagi ilmu berbagi pengalaman dengan teman-teman subscriber semua cara merubah jalur switch starter ya sama darur di ecu di bit fi yang starter kasar ini bunyi cetak-cetak-cetak aja ini sudah saya rubah jalurnya nanti saya jelaskan ini aku udah ganti dua kali tapi tetep aja nggak jalan Hai coba sekarang-sekarang sudah dirobah sama saya hater-hater galak sekali tuh yang punyanya ibu-ibu coba kita tanya dulu ya Bu tanya dulu itu akhirnya udah ganti dua kali ya Bu berarti itu yang akhirnya gini udah satu tahun ya itu ibunya sama anaknya malu-malu nih akhirnya udah saya lihat setrum tadi tetep enggak kuat sebelum saya rubah ya ini ya ini saya akan jelaskan ya buat temen-temen yang kemarin lihat video pertama saya merubah jalur ecu itu masih bingung ya nih alurnya seperti ini guys ya saya merubah di simpel aja ya ini dari tombol starter itu kan ada dua kabelnya kabel setrum dari switch rem depan ya di alirkan lewat tekanan tombol ke kuning strip hijau ya ini hijau tua dari rem depan napa rem belakang di alirkan ke kuning strip hijau ini langsung aja saya jelaskan agar paham ya jangan-jangan pegang dulu jangan biar jelas buat temen-temen yang bingung nanti takut salah potong ini kuning strip hijau yang dari eh tombol shutter ya posisinya di belakang di bagian soket nah ini soket kita balik kelihatannya kita balik belakang ini ketahuan kabelnya di sini terus kita hitung ke kiri satu kabel dua kabel sama ini kosong ketemunya kabel kuning strip hitam yang menuju switch starter ini ya ini kalau dibuka kabel switch starter nya warnanya kuning hitam sama kabel hitam ya saya jelaskan di sini ini ini fungsinya kabelnya yang kita gunting kita sambung jadi kabel dari tombol starter di alirkan langsung ke switch rem di switch starter sorry ya kita gambukan berarti ini setrum ya setrum dari tombol starter diari dialirkan langsung ke switch starter tidak melalui ecu dulu ya seperti di motor motor yang karbu berarti di bagian di CD itu enggak kepake ya sama juga dengan di ecu ini di switch yang di dalam ecu ini enggak kepake karena ini bisa bikin lemah di starter ini walaupun dirubah seperti ini tidak akan merusak ecu karena saya udah pakai cara ini udah lama ya ini kita gabung aja nanti kita solasi yang rapi sementara kabel ini tidak terpakai nanti kita solasi aja ya terus kembali ke sini ke switchnya kabel kuning strip hitam yang dari ecu itu kan berarti setrum ya sementara untuk menghidupkan switch ini harus terus ada setrum sama masa makanya yang kabel hitam yang tadinya setrum kita potong kita ganti ke ke masa akhirnya biar jelas saya copot dulu akhirnya biar paham temen-temen barangkali masih ada yang bingung ini karena akhirnya sudah dua kali ganti tetap aja enggak kuat saturnya cetek-cetek terus ya kita buka dulu kita perhatikan di sini ya ini kabel jelasin aja kuning strip hitam ya ini berarti kabel yang kita jemper tadi itu dari sini masuk ke switch starter kan berarti ini setrum nih kabel setrum hitam yang dari kunci kontak kita potong kita sambung ke kabel kita cari warna kabel warna hijau agar sama dengan masa kabel ya seperti ini semua temen-temen bisa paham kalau sudah dirubah seperti ini tetap stater nggak jalan bisa jadi di dinamo staternya itu sudah habis harangnya ya harang atau full staternya itu habis kalau sudah sudah dirubah seperti ini tetap nggak mau jalan masih cetek-cetek aja kita pasang akinya mal ambil mur aki mal satu mal ini murnya jatuh ya mur ini ya ini jangan salah masangnya jangan di bagian plus masangnya di bagian min karena kita udah rubah jalurnya si switch staternya ya ini kabelnya ada kita ganjol dulu bawahnya yang bawahnya kita ganjol karena ini agak tinggi harus agak tinggi ya setelah murnya kita angkat kita pasang bod aki nya dengan kuat ya jalurnya berarti seperti itu ya switch nya kita rubah ya jalur dari atas tetap tidak ada yang dirubah ya dari tombol masuk ke ecu ecu kita jangan masukkan ke dalam langsung kita balikin lagi ke switch stater coba nyalakan jalan-jalan ya ingat tunggu sampai mati dulu wah tuh sangat galak sekali guys ya ya buat temen-temen yang masih bingung ini walaupun bisa terberapa kali pasti akan kuat lagi jalan-jalan ya jadi merubahnya seperti ini ya tuh lihat kabelnya perhatikan ya posisinya seperti ini ini soket ini belakang kemudian digabung ya semoga bermanfaat buat temen-temen yang masih bingung cara merubah jumper ecu di stater yang kuat jangan lupa bantuan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam